Halo semuanya, welcome back di Wisdom & Invest. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas ke 10 saham ini secara berurutan dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan di analisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini dan dirasa bermanfaat, silakan ya klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar. Dan join telegram Wisdom & Invest untuk request saham-saham lainnya. Untuk teman-teman yang tertarik bergabung atau menggunakan trading system dari Wisdom & Invest, maka kita ada promo spesial nih yaitu 12-12. Teman-teman bebas ya memilih hadiahnya atau bonusnya, yaitu ada yang ekstra 12 hari atau gratis 2 bulan dan ekstra 12 hari untuk satu teman atau kerabat Anda. Untuk teman-teman yang tertarik dan ingin tanya-tanya lebih lanjut, maka silakan langsung hubungi adminnya di telegram ya dengan ID win underscore admin ataupun di whatsapp dengan nomor yang di bawah ini. Chart yang saya gunakan ini menggunakan trading system Wisdom & Invest, jadi sudah ada sinyal entry dan exitnya menggunakan segitiga hijau dan segitiga merah. Untuk teman-teman yang tidak menggunakan trading system win itu nggak apa-apa, nanti saya akan menjelaskan juga menggunakan indikator MACD dan stok kastik agar teman-teman bisa menganalisa secara mandiri. Bagi teman-teman yang tertarik untuk mempelajari chart dari Wisdom & Invest secara lebih detail, maka silakan klik link yang ada di deskripsi di bawah ya. Untuk PH ini, PH ini total transaksinya sebesar 2,49 miliar itu artinya tidak liquid ya. Dia tidak liquid, minimal biasanya saya menyarankan sekitar 4 sampai 5 miliar untuk total transaksinya. Jadi ini bahkan rata-rata transaksinya, rata-rata transaksinya yang warna garis orange ya di sini, nah itu pun sampai tidak terlihat lagi tuh. Jadi total rata-rata transaksinya kemungkinan besar di bawah itu. Jadi saran saya ini tidak oke untuk teman-teman apalagi yang baru belajar trading, maka saya tidak menyarankan untuk trading di saham seperti ini. Jika ingin trading, maka hal pertama yang harus dicek adalah apakah dia liquid. Jadi saham ini tidak liquid, juga sangat high risk. Secara indikator, memang ini sudah ada sinyal segitiganya dan statusnya adalah hold dengan profit 4,3% dan ada pixelnya hijau-hijau, momentumnya aja yang tidak ada. Jadi kemungkinan besar dia akan bergerak sideway. Karena dia tidak ada momentum ya, jadi untuk naiknya pun agak sulit karena tidak ada power. Cat yang ini menggunakan indikator MACD dan stochastic. MACD-nya ini juga masih datar-datar. Untuk stochasticnya sih memang dia ada golden cross dan membuka ke atas. Tapi sekali lagi, saham PH ini tidak liquid dan high risk. Jadi bisa saja teman-teman beli tapi tidak bisa jual ya. Maka saya sangat tidak menyarankan teman-teman yang baru trading atau baru mau entry, saya tidak menyarankan teman-teman beli saham seperti ini. Bagi teman-teman yang sudah terlanjur beli atau sudah terlanjur entry, maka silakan SOS aja ya. Untuk ISAT, ISAT ini belum ada sinyal entry-nya. Terakhir dia muncul segitiga merah dan statusnya adalah non. Tapi sebetulnya ketika dia break out dari garis winline, itu sebetulnya sudah bisa entry ya atau speculative buy. Pixelnya ini, dua-duanya hijau, jadi sebetulnya oke. Jadi, candle-nya berada di atas garis win, pixelnya juga hijau, dan ada momentumnya. Ini sebetulnya oke juga. Dan kalau teman-teman entry, saat dia break out kemarin, itu sebetulnya sudah profit. MACD-nya untuk ISAT ini masih menanjak, membuka, ini bagus. Stok asiknya juga secara trend sebetulnya masih menanjak. Dan terakhir dia ada golden cross, ini sebetulnya masih oke ya. Jadi, walaupun hari ini candle-nya merupakan candle merah atau dia koreksi, maka sebetulnya masih oke. Justru teman-teman bisa menggunakan kesempatan ini saat dia retrace untuk entry atau jejil beli. Support-nya ini ada di sebelah sini, yaitu 2370, itu area support. Sekaligus dia di dekat MA8 ya, itu dia di 2370 itu, dia di dekat MA8. MA20-nya yaitu garis yang biru ini, angkanya dari sebelah sini yaitu 2240. Jadi, kemarin itu memang dia sempat mantul di MA20 ya, artinya sebetulnya dia masih oke, karena dia mantul di MA20-nya. Untuk teman-teman yang sudah entry, misalnya entry ketika dia mantul di MA20, maka tinggal pasang turning stop-nya. Bagi teman-teman yang baru mau entry, maka bisa menunggu ketika di dekat area-area support. Misalnya seperti di support weekly ini ya, yang tadi 2370. Potensinya dia akan testing lagi, resist yang di sebelah sini, yaitu 2550, atau mungkin bahkan ke resist yang sebelah sini ya, 2640. 2640, itu adalah area resistnya. Untuk BMTR, BMTR ini sudah muncul segitiga hijaunya, statusnya adalah buy dengan profit 3,6%. Pixel-nya, dua-duanya hijau itu oke, dan momentumnya memang belum begitu oke sih ya, karena hari ini dia menjadi biru tua. MHD-nya masih menanjak dan ini belum menutup ya, untuk stok kastik juga masih menanjak dan terakhir dia golden cross, artinya masih cukup oke. Supportnya, ini dia masih bertahan di area MA8, sekaligus bisa menjadi supportnya, yaitu di 280, kurang lebih ya, itu angkanya MA8. Targetnya untuk resistnya, ini dia sementara masih testing resist yang kemarin, itu sekitar angka psikologisnya di 300-an ya, dia belum berhasil melewati itu. Resist selanjutnya ada di sebelah sini, sekitar 320 ya, 318-320. Nah itu area resist selanjutnya, jadi kalau misalnya dia berhasil melewati sampai 300, ada potensi dia akan melanjutkan ke resist selanjutnya, yaitu resist yang di sebelah sini ya. Nah di situ. Selama dia masih mampu bertahan di atas MA8, ini MA8, atau minimal mampu mantul di MA20, maka masih ada potensi dia untuk melanjutkan kenaikannya ke atas, karena kalau misalnya dia mantul dari MA20, artinya dia masih uptrend. Bagi yang sudah profit, maka jangan lupa pasang trailing stop ataupun stop loss-nya, bagi yang baru mau entry, maka bisa speculative buy ya, speculative buy di area-area support yang tadi sebutkan, yaitu di area MA8-nya, ataupun di support weekly yang sekaligus MA20-nya, yaitu 256. Nah ini teman-teman jangan lupa money management, jadi artinya jangan beli langsung dalam porsi yang besar, belinya di cicil. Untuk pure, pure ini belum ada sinyal entry-nya, terakhir dia sudah exit dan statusnya adalah non, karena tidak ada posisi ya. Pixel-nya dua-duanya merah, itu artinya tidak oke, dan untuk momentum-nya sendiri juga berubah menjadi titik-titik pink, ini menjadi titik-titik pink ya, artinya dia bergerak sideway, atau dia tidak ada power, tidak ada momentum. MLCD-nya ini juga masih rapat-rapat dan mendatar, ini tidak oke, stokastiknya tambah menurun, dan masih kepalanya menghadap ke bawah ya, ini artinya juga tidak oke. Minimal untuk speculative buy, teman-teman harus menunggu di area-area support, dan minimal stokastiknya golden cross. Jadi kalau di area support dan golden cross bisa speculative buy, tapi saran saya mendingan cari saham-saham lain yang sudah ada momentumnya, karena selama dia tidak ada momentum, artinya ada potensi dia akan sideway terus. Support-nya bisa kita gunakan support weekly-nya di sini, yaitu 2,40 dan resist-nya yang di sini, 3,10. Dan untuk total transaksinya juga ya, total transaksinya ini 2,8 miliar, artinya tidak begitu liquid juga, maka saran saya sebaiknya teman-teman mencari saham-saham lain yang lebih liquid dan ada momentum, juga trend-nya uptrend ya, kalau seperti ini dia masih sideway. Dari MA-nya juga sudah kelihatan, dia lagi bentuk tali kepang seperti kusut gitu ya, artinya dia sedang sideway dengan range area 2,40 sampai 3,10. Untuk ANTM, ini muncul sinyal segitiga hijau, hari ini statusnya adalah buy dengan profit 3%, dan pikselnya hijau 1, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Untuk momentumnya ANTM, ini masih berupa titik pink ya, artinya berpotensi bergerak sideway. Maka segitiga hijau dan merahnya bisa kita abaikan, kita gunakan strateginya adalah buy on support dan sell on strength. MA-CD-nya ini masih dead cross dan menurun ya, sebetulnya. Untuk stokatiknya sendiri, itu dia sudah golden cross. Mari kita cek dulu untuk area support resist-nya. Di sini kita bisa lihat, sudah muncul segitiga merah, artinya garis MA dan MA-nya itu sempat memotong ya, artinya itu berpotensi dia bergerak sideway. Jadi dia dari trendnya dia sideway, lalu untuk momentumnya juga hanya berupa titik pink, dan MA-CD-nya masih menghadap ke bawah, artinya memang potensinya dia sideway. Jadi untuk teman-teman yang sudah sell tadi di pucuk sini, congratulations, teman-teman bisa mengincar lagi ketika dia turun ke area-area support-nya. Jadi support-nya di sini, yaitu Rp1.150, dan resist-nya tentu harga sini ya, di area yang tadi itu, yaitu Rp1.255 itu menjadi area resist-nya. Jika teman-teman baru mau entry, maka bisa menunggu di area support-nya Rp1.150, dengan harapan berpotensinya dia akan mantul lagi dari support-nya, dan kembali ke resist-nya ya Rp1.255. Chart yang ini, ini saya tampilkan dari trading view, jadi ini chart weekly ya, di atasnya sini ada tulisan W, itu weekly. Nah di sini saya tampilkan bahwa sebetulnya si ANPM secara major trend, atau secara weekly-nya, itu ada sebuah pattern, yaitu pattern broadening. Jadi broadening triangle, artinya dia semakin membuka ya, seperti begini. Lalu di sini juga ada resist, resist ya, resist di sini kita tarik garisnya, yaitu Rp1.350 resist-nya, jadi dia sudah di dekat resist trend broadening-nya, sekaligus resist horizontal-nya, yaitu Rp1.350. Lalu di sini kalau kita lihat, sebetulnya di weekly-nya itu ada sebuah pattern, yaitu head and shoulder ya, inverted head and shoulder. Inverted head and shoulder. Nah jadi pattern ini, sebetulnya sudah mencapai, hampir mencapai target. Jadi kalau kita tarik nih, di sini, potensinya adalah dia naik setinggi head-nya, yaitu di area sini. Nah jadi itu menjadi resist yang cukup kuat menurut saya. Ada resist trend, resist horizontal, sekaligus dia mencapai target dari IHNS-nya itu. Nah, ada dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu antara dia akan kejedot, dia kejedot resist-nya, lalu dia kembali turun menuju MA20, ataupun dia bisa breakout ya. Jadi ada potensi juga breakout. Nah kita harus bersiap-siap kedua kemungkinan itu. Akankah dia breakdown, akankah dia kejedot lalu kembali lagi turun, atau dia akan breakout. Seadanya dia sampai breakout, itu sangat oke sekali ya. Jadi didukung dengan berita bahwa ANTM ini kan menghasilkan nickel yang akan digunakan sebagai baterai mobil. Nah jadi ini oke banget, tapi itu lebih ke arah fundamental, jadi untuk long term ya, jangkanya long term. Jadi untuk chart yang saya tampilkan ini, itu sebetulnya untuk proyeksi jauh ke depan ya, jadi bukan untuk trading harian. Kalau trading harian, maka teman-teman sebaiknya menggunakan chart daily. Nah kalau ini saya hanya menunjukkan bahwa proyeksi jauh ke depannya. Dan ini adalah chart monthly-nya, ini chart monthly ya, chart monthly dari ANTM. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada trend, downtrend major-nya ya, dari sudah bertahun-tahun dia downtrend, dan sebetulnya dia sudah keluar dari downtrend-nya itu, dan memasuki sideway. Dan sideway-nya ini seandainya nanti dia breakout, maka itu sangat oke sekali. Tapi jangan lupa bahwa ini adalah chart monthly, maka satu candle itu satu bulan. Artinya masih ada potensi dia bisa koreksi lagi, baru melanjutkan kenaikannya ke atas. Nah berapa lama itu, itu mungkin sangat, untuk jangka waktu yang cukup panjang. Sementara untuk trading-nya, trading harian ataupun swing pendek, maka teman-teman sebaiknya berpatokan pada chart yang daily. Untuk PTBA, ini signal entry-nya sudah cukup lama, di sini ya, signal buy, statusnya adalah hold dengan profit 23,8%, dan pixel-nya, hijau dodonya niatnya oke, lalu momentum-nya memang mulai berubah menjadi biru tua, tapi masih belum mengecil ya, masih belum memendek, seandainya dia lanjut mulai memendek, ada potensi dia akan reversal. Maka untuk teman-teman yang sudah profit, jangan lupa pasang trilling stop-nya. Untuk MACD-nya, PTBA masih menanjak dan membuka, stok kastiknya ini masih oke, karena dia ungunya ada di atas, dan masih berada di area overbought ya, artinya dia masih cukup strong, kecuali dia mulai memotong ke bawah 80-nya, ataupun misalnya MACD-nya mulai merapat dan mau menutup. support-nya bisa kita gunakan support weekly 2350 sekaligus itu ada MA8-nya, garis MA8-nya, resist-nya ada di sini, yaitu 2510, ini sudah dua kali di tes resist-nya 2510 dan tidak berhasil dilewati, jadi masih ada potensi dia bisa kembali ke support-nya, support-nya di 2350 ini ya, jadi untuk teman-teman yang belum entry, ini merupakan kesempatan untuk teman-teman entry. Tentunya jangan lupa money management, jadi belinya secara cicil, dengan harapan dia berpotensi untuk testing lagi area resist-nya yang ini ya 2510. Jangan lupa PT BA ini berkorelasi dengan harga coal atau batubara, jadi sebaiknya cek juga harga batubara dunia, yaitu teman-teman bisa cek di investing ataupun trading view. Jika harga batubaranya masih naik, maka masih ada potensi ya PT BA ini akan naik lagi, tapi kalau misalnya harga coal-nya malah turun, koreksi apalagi koreksi banyak, maka masih ada potensi PT BA akan koreksi dulu. Minimal PT BA harus mampu bertahan di atas MA20, yaitu yang di sini 2200, sekaligus ada support weekly-nya di 2200. Selama dia bertahan di atas 2200, maka sebetulnya PT BA itu masih uptrend. Untuk BBRI ini muncul kembali, sinyal segitiga hijau, statusnya adalah buy dengan profit 4,4%. Pixel-nya, dua-duanya hijau, itu artinya oke, dan momentum-nya juga lumayan ya. momentum-nya ini dua bar ini kembali menanjak, dan menjadi biru Benhur. MA CD-nya masih menanjak, tadinya mau dead cross, tapi ini belum dead cross ya, karena ungunya ada di atas, artinya masih oke. Oke, lalu dari stokastiknya sendiri, hari ini dia golden cross. Support-nya bisa kita gunakan support MA8, yaitu yang berwarna ungu ini ya. angkanya dari sebelah sini, yaitu kurang lebih 4,2,5,0. Nah, itu support MA8. Selama dia bertahan di atas MA8, itu artinya masih oke, dia masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya ke atas. Minimal, dia harus mampu mantul di MA20-nya. MA20, angkanya ada di sebelah sini, yang warna biru, yaitu 4,0,8,0. Area resist-nya, ini kita menggunakan chart weekly, karena yang tadi daily-nya sudah nggak kelihatan. Weekly-nya ini ada resist, yaitu 4,5,6,0. Jadi mudah-mudahan dia mampu melanjutkan kenaikannya, dan testing area sana ya. Secara weekly, MACD-nya juga masih oke, menanjak membuka, stokastik-nya juga masih oke. Untuk WG, ini sinyal entry-nya sudah lama, ini sinyal entry ya, atau sinyal buy. Status-nya masih hold, dengan profit 47,2%. Pixel-nya, dua-duanya hijau, masih oke, dan momentum-nya hari ini semakin meninggi. MACD-nya, untuk WG, masih menanjak membuka, artinya oke, dan stokastik-nya juga secara trend, masih menanjak. dan ini sudah golden cross lagi, ini artinya oke ya. Support-nya, bisa kita gunakan support weekly, di sebelah sini ada, yaitu 256, ataupun support MA8 ya. MA8, yaitu 240. Selama dia bertahan di MA8, itu artinya dia masih oke, masih up trend, minimal dia harus mampu mantul di MA20-nya, yaitu ini ada sekaligus support weekly, 218. Kalau support yang di sini, ada juga yaitu 226. Yang ini adalah chart weekly, dari WG, karena tadi resist-nya sudah tidak kelihatan ya. Di sini dia ada resist, kemarin sempat di testing, yaitu 266. jika dia breakout dari 266-nya, maka masih ada potensi ya, dia melanjutkan ke resist selanjutnya, yaitu yang ini, 340. Tapi itu masih agak terlalu jauh, jadi minimal ke area sini dulu, itu sekitar 300-an ya. Ini WG, jadi ada resist lagi di area 300-an, mudah-mudahan dia mampu mencapai ke area sana. Nah, karena secara weekly juga ini masih oke, eh masih dia membuka, lalu stok asiknya juga masih membuka, masih oke. Bagi teman-teman yang sudah profit, maka jangan lupa pasang trading stop-nya, bagi yang baru mau entry, maka silakan entry di area-area support-nya, ataupun di area MA8. Untuk MTDL, MTDL kita lihat total transaksinya, ini cukup oke, sekitar 8 miliar, tapi tidak ada sinyal entry ya, di sini sudah exit, jadi statusnya juga non, tidak ada posisi, pikselnya jelek, dua-duanya, momentumnya juga tidak ada, ini artinya ada potensi dia akan bergerak sideway, jadi selama dia tidak ada momentum, itu seperti tidak ada power ya, untuk naik. MACD-nya juga untuk MTDL ini, masih datar-datar, stokastiknya dia malah masuk ke area di oversold. Jadi untuk ketika dia masuk ke area oversold, itu bukan berarti saham ini sedang murah ya, itu artinya dia sedang tidak ada power, sedang lemah, jadi seperti yang tadi di depan, dia juga tidak ada momentum, stokastiknya juga masuk ke area oversold, maka itu tidak oke sebetulnya, akan lebih baik kalau dia kembali, naik ke atas 20-nya, jadi kalau dia naik kembali ke atas 20, maka masih ada potensi untuk dia naik, tapi selama dia masih di bawah 20 ini, artinya dia tidak oke. supportnya ini di area sini 1580, dan resistnya ada di 1655. Saran saya untuk teman-teman yang belum entry, maka hindari saja saham ini, karena masih banyak ya saham-saham lain yang lebih bagus, apalagi indeks kita lagi naik, jadi jangan terlalu menunggu saham ini begitu lama, sayang ya modalnya kalau sampai terjebak di saham yang cycleway panjang. untuk HMSP ini sudah muncul, segitiga hijau kemarin, statusnya adalah hold, dengan profit 6,3%, pixelnya dua-duanya bagus, momentumnya juga semakin menanjak. Jadi di video saya yang sebelumnya juga saya pernah membahas si HMSP ini, dan waktu itu kekhawatirannya adalah MSCI indeks ya, karena HMSP ini dikeluarkan dari indeks MSCI, tapi seperti yang saya bilang bahwa HMSP sebetulnya masih bagus, masih oke, hanya saja dia terkait dengan indeks MSCI-nya, jadi ada potensi sahamnya itu dibuang. Setelah rebalancing MSCI-nya selesai, maka itu sebetulnya sebuah kesempatan yang oke untuk entry. Nah di sini sudah muncul sinyalnya, momentumnya juga ada, jadi mudah-mudahan dia akan membentuk pattern ini ya, double bottom, jadi dia melanjutkan kenaikannya sesuai dengan patternnya. HMSP ini juga kemarin sudah breakout dari MA200-nya, ini MA200 ya, yaitu resist juga, bisa digunakan juga sebagai support, jadi selama dia bertahan di atas MA200 itu artinya oke. MA200-nya masih menanjak, membuka ini oke, stok asiknya juga menanjak, dan membuka, ini ungunya di atas ya, itu artinya oke. support weekly-nya disini ada support weekly yaitu 1620 ataupun MA8-nya, MA8-nya di angka yang borna ungu itu yaitu sekitar 1590 ya, jadi MA8-nya itu sekitar 1590. nah selama dia bertahan di atas MA8 maka itu sebenarnya masih oke, minimal dia harus mampu mantul di MA20-nya. MA20-nya ada disini, angkanya yang borna biru yaitu 1520. Jadi seperti disini ya, dia tembus MA8 tapi akhirnya besoknya dia mantul kembali, dan dia melanjutkan kenaikannya ke atas. Ini sudah disini, semoga dia bertahan di 1620 dan melanjutkan kenaikannya kembali, mudah-mudahan mencapai resist yang disini, Komposite kita masih sama seperti kemarin analisanya, jadi pikselnya ini membaik menjadi hijau, dua-duanya momentumnya juga menjadi biru-biru, menjadi biru-biru lagi ya, dan agak naik sedikit. Dan hari ini juga candle-nya membentuk higher high, higher high. Walaupun dia merah, itu karena waktu opening dia gap up, dan closing-nya di bawah harga opening, maka candle-nya jadi merah, tapi sebetulnya masih oke ya. MACD-nya ini masih menanjak, dan dia tidak jadi dead cross, dia masih ungunya ada di atas, stok asiknya juga masih menanjak, dan dia mulai golden cross lagi. Jadi ini artinya oke, mudah-mudahan dia melanjutkan kenaikannya ke atas, yaitu ke area resistnya, di situ ya. Semoga dia masih bertahan di area supportnya ini, support weekly, 5767. Jadi walaupun besok, hari Jumat itu memang biasanya hari take profit se-bursa, maka kalau misalnya sampai merah, itu teman-teman bisa menggunakan kesempatan ini, untuk buy on weakness. Jadi mudah-mudahan besok kita sempat shopping-shopping, serok-serok saham-saham yang lagi koreksi, dan hari Senin kita bisa profit kembali. Happy cuan bagi teman-teman yang sudah cuan, semoga profit selalu menyertai kita, jangan lupa pasang trailing stop dan money management-nya. sampai jumpa di video berikutnya. Thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.